Kita siap, ya minggu terakhirlah, nggak ada yang bisa ditingkatkan, maksudnya tinggal fokus ke bagian teknis ya, di lapangan, maksudnya jaga fokusnya bagaimana cara main dan semacamnya. Ya so far sampai hari ini, detik ini, puji Tuhan sehat, tinggal jaga kondisi juga yang penting juga dan semoga nanti juga sampai berangkat dalam kondisi sehat juga dan di dunia depan bisa ditingkatkan. Kalau sejauh apa sih, kalau menata juara ini, pentingnya agaknya tahun sejauh ini, udah enggak apa-apa, itu kan untuk sejauh ini sepanjang batu, nanti you need it. Ya, ini bilang penting sih, sangat penting juga sih, maksudnya meskipun dibilang udah masuk ke Olympiated, tapi ini berpengaruh juga. Apalagi maksudnya di, nggak masalah sih, ini pengaruh ke Kair dari World Bank-nya, ya di tahun lalu kan juara, ya sebisa mungkin nggak turun lagi. Ya, jadi ada, apa ya, tanggung jawab lebih lagi juga lah meskipun udah masuk tapi tetap ada keinginan lebih buat bisa memberikan performa tuh lagi. Ting, untuk si Ding-Ting? Indonesia Open nggak sih, maksudnya ya berjalan kayak biasa sih, maksudnya kan ada target, ada apa ya, rangkaian-rangkaian itu sampai dulu sebelum Indonesia Open, dan kita, saya mungkin juga teman-teman yang lain, pertama ini kok dulu ke Indonesia. Indonesia Open. Indonesia Open. Indonesia Open. Indonesia Open. yang Squad, kalau masih ber學jang? Masih diskusi sih, sama pelatih. Bossnya gitu kan ada, nah ya pasti kita pilih-pilih juga, karena kita mikirin juga soal latihannya. Kalau diikutin semua Mbak てp, juga Agung Song juga rempuk, jadi kita pasti dengan bijak diskusi dan memilih하신 permainan exit yang akan kita ikutin sebelum Olympiated. Yang pasti cedera sih, itu paling utama karena memang kalau kita udah siap semuanya dari teknis-kontenis, tapi mungkin metamiknya cedera, ya gak bisa ngapain juga gitu kan. Tapi ya maksudnya semua aspek sangat penting juga sih, dari fans-fansi, semuanya sih yang apa, ya itu sih, bingung, ya motivasinya pasti lah, pasti lah maksudnya, cuman kan yang paling, ya pastinya apa gini Olimpi kan semua pemain punya motivasi lebih lah, maksudnya ini pemain yang bergengsi, bukan hanya bergengsi ya, Salah satu, bukan salah satu, malah satu-satunya adalah teman lain yang mungkin diadakan pengen capai hasil yang terbaik gitu, jadi kalau motivasi ya udah terus ditanggung. Ya pasti ada jendung, segala macem, tapi cuman kan maksudnya, ya banyak yang udah bilang ya, maksudnya ini Olimpiad, ya anggap yang Olimpiad terakhir, jadi ya, apa, harus mengorbankan. Semuanya dulu sih untuk Olimpiad ini, jadi memang, ya saya juga setuju dan pasti juga teman-teman lain-lain juga setuju dengan hal itu, jadi kita, apa, dan tim-tim lain juga yang mendukung di belakang juga tahu apa tujuan kita, visi-misi kita di Olimpiad, apa, jadi, ya puji Tuhan sih, semuanya berjalan dengan baik sih, Maksudnya dari awal tahun, sampai hari ini, sampai kemarin di Olimpiad, performanya juga meningkat, jadi memang itu sih, maksudnya masih fokusnya sampai saat ini, sampai nanti mungkin diterangkan buku berikutnya, Bagaimana buat, terus meningkatkan performanya Ting, tadi kan kamu bilang mau wajar sidit ya, sidit kan empat, untuk pemain yang hindari, ah, adik, sidit, kamu tahu, kan unggulan itu empat, yang dihindari si habis itu, yang pengen dindari gitu, dari unggulan itu. Kalau ditanya gitu sih, ya sama aja sih, maksudnya kita bisa lihat juga, persaingan Baga Bukla sendiri juga merata lah ya, eh, semuanya ketat juga, jadi memang, pasti kita menghindari yang top-topnya dulu, tapi yang paling penting, yang sempat saya bilang mungkin di Ternama-Ternama sebelumnya, siapapun lawannya, ya kalau kita udah siap semuanya, ya bisa dikalahin gitu, kita bisa jadi, ya kita bisa bermain dengan baik gitu, jadi ya, ya di samping pusat kita juga, menghindari itu, tapi ya paling penting ya, itu tadi, saya mempersiapkan, saya mempengen fokusnya ke diri, ah, diri saya sendiri itu gitu buat, ya dari jaga kondisinya tadi, nggak sampai cedera, terus juga di latihannya, fokusnya, terus tenisnya, tenis semua segala macem, karena kan, itu semua, apa ya, satu, banyak komponen tapi jadi satu gitu, jadi, itu sih yang maksudnya fokus saya lebih ke situ dulu. Ya, kalau menurut saya sih, ya pasti kita juga excited, waktu tahun lalu di Ibu Momen, eh di Ibu Momen, eh di Ibu Momen, eh di Ibu Momen, kalau pertama ya di Ibu Momen, Ya, maksudnya main, ya di Ibu Momen, kita juga excited, ya udah gitu, tapi ya bisa dibilang ya, tetep kan maksudnya PPSI atau euh, PANISI ya, semua segala macem untuk ketimbangkan itu dengan baik sih, maksudnya yang, Jangan daripada dipaksain tapi nanti takut ada apa-apa dan meskipun dipaksain pake apa tapi yang rangka-rangka gitu juga Maksudnya penonton semua juga gak akan nyaman nontonnya karena sempet ada juga teman-teman yang kayak gitu jadi ada kehalang-kehalang di gini-gini ya Pasti semua hal, semua aspek sudah dipertimbangkan dengan baik sama PBC dan BWF Panitia semua segala macem Dan kalau pengaruh apanya sih gak ada sih maksudnya kita memang fokusnya udah biasa berubah-berubah venue atau adaptasi semua segala macem dan ya Ya pastinya pengen sih Maksudnya pengisian hari juga ada apa-apa Ya tapi ya oke sih maksudnya meskipun multi juga ya mungkin ya kalau saya pribadi sih bukan cuma itunya sih Maksudnya lebih kayak bisa kita lihat kayak kebandingan mungkin contohnya di Cina gitu Jadi di tiap kota mereka punya kayak KBK-nya sendiri Jadi itu maksudnya pembangunannya merata sih maksudnya jadi meskipun pindah tapi ya fasilitasnya ada gitu Meskipun di kota-kota lain selain Jakarta tapi fasilitasnya juga seperti di Jakarta Jadi ya maksudnya ya gubernatan itu maksudnya ya mungkin kita semua Gak cuma aku ya kayak kita semua pengen ada itu di Jakarta Yang penting saya ingin ya Eh hari 4 tahun lalu di Tokyo dan sekarang mau nanti di Paris kira-kira pesaingan di Bungal Putra Petanya seperti apa nih? Ada berubah atau sedikit? Tanya berubah atau semuanya? Bungal Putra sih cukup banyak sih Maksudnya dari pemain-pemainnya juga lebih baru-baru lagi ya maksudnya yang di Tokyo Mungkin sampai 2% ya gak tau sih ganti Cuman ya baru-baru lagi dan maksudnya dari segi ini juga lebih muda-muda ya Jadi dan ya kita lihat juga di persaingan terakhir-terakhir ini di 1 tahun 2 tahun terakhir memang ketat banget sih di Bungal Putra Apalagi di 1 tahun terakhir ini maksudnya ya semuanya ketat sih maksudnya gak ada yang bisa diprediksi siapa yang apa-apa Jadi belum bisa kelihatan ya kira-kira 4 peratas yang bisa menguasai itu siapa itu? Atau sudah? Gak tau Terima kasih